sama kayak si Erickson ya pemain bola lo nonton bola gak sih IC? kagak gue tapi gue main PS tapi lo gak nonton bola ya kemarin Euro 2020 yang sempet-sempet itu ya dok ya, aku sempet denger beritanya tuh yang tiba-tiba lagi main bola terus tiba-tiba dia tersungkur terus dapat pertolongan pertama nah itu henti jantung nah bedanya kalau pemain bulu tangkis kita tidak tertolong dia tertolong perbedaannya adalah ada yang menolongnya dengan baik kalau di Indonesia kan kalau ada lihat orang jatuh pingsan apa yang dilakukan? ditempuk-tempuk masih minum yang gak ada gunanya malah keseluruhan emang bener gitu ya dok? dimiringin dulu cari posisi stabil habis itu kalau memang dia gak nafas dan lenyutnya dilakukan resusitasi jadi petongan pertama jadi dilakukan kompresi jantung sama kalau memang itu saudara sendiri atau ini dilakukan nafas buatan juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bertemu di podcast Dr. IC Berbagi insya Allah gimana kabarnya teman-teman semoga sehat semuanya Alhamdulillah kita ketemu kembali dan insya Allah ini ada tamu yang istimewa seperti biasa tamu yang istimewa teman-teman saya yang jago-jago saya undang ke sini tapi sebelum itu ini ada biasa si cantik jelita Saskia halo madisi halo dokter Biki oke oke ya Sask gimana kabarnya Alhamdulillah baik Alhamdulillah ya katanya lagi nyiapin buat itu ya buat sayap ya sayap conference iya insya Allah insya Allah kalau gak salah dia itu di Oktober atau November aku lupa aku belum ngecek lagi oke jadi aku lagi prepare buat ininya aja sih apa namanya materinya aja ya teman-teman mungkin masih ingat ya kemarin saya kenalin Saskia ini adalah survivor kangkar anak lalu kemudian dia aktif dalam berbagai komunitas kanker anak termasuk salah satunya adalah cancer booster community dan juga merupakan steering committee itu di Asia ya untuk survivor kanker anak aku gak salah lagi ya sekarang ya udah lancar soalnya udah episode kelima oke sekarang nih saya mau nampilin teman saya nih dia ini dulu memang pada saat kuliah ini termasuk kakak kelas saya dan itu digila-gilai banyak ya termasuk idola ini lah kaula muda lah pada saat zaman dulu itu ya lalu terus dia apa dia kemudian melanjutkan pendidikan di Jerman kalau gak salah lalu kemudian menjadi ahli jantung sekarang di salah satu pesat jantung nasional ya harapan kita dan saya gak pernah ketemu jarang ketemu lah dan jarang kontak juga tetangga padahal tetangga ya oke dokter Diki Hanafi mas bro gimana mas bro assalamualaikum walaikumsalam 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 gimana kabarnya baik-baik baik ya alhamdulillah nah ini udah kenal ya sama Saskia ya udah sempat tadi ngokrol sedikit sama dokter Diki oke Dik gue pengen tau nih setelah pokoknya lo cerita yang detail ya kemudian pada saat setelah lulus itu kan lo ke Jerman ya apa yang apa yang ada di benak gue mesti ngambil pendidikan di Jerman nih gitu dan emang apakah lo mau langsung fokus ke ini ke jantung pada saat itu ya jadi kan gue lulus dari FKUI kan terus gue bingung kan mau ngapain seperti kita semua lah pas lulus dari kuliah akhirnya gue melalang buana dulu ke keliling dunia setahun keliling dunia tuh bener-bener keliling dunia tuh ya Amerika Eropa aja sih pada dasar Amerika Eropa ya 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 tapi gak bener-bener tapi setahun lah gue gap year ya kan biasa dilakukan untuk apa iseng aja oh gitu gak ada kaitannya ya dok ya sama gue juga pengen tuh gue iseng terus kemudian gue keliling dunia jadi gue lulus tuh terus ambil setahun gue keliling-keliling lah gak ngapa-ngapain bener-bener cuma pengen refreshing aja oke ya sambil lihat-lihat di luar sana ada apa sih gitu jadi setahun gue keliling lah gak pulang ke Indonesia lama di US sih tapi tempat-tempat lain juga terus terus iseng-iseng nyoba United States Medical Licensing Examination USMLE kebetulan lulus yaudah karena lulus akhirnya ngelamar ke beberapa tempat lah di beberapa tempat di Eropa dan di di Amerika untuk ambil ya residency training ya spesialisasi oke USMLE itu dilaksanakannya ini secara umum gitu di Amerika dan Eropa apa khusus negara tertentu ya cuma USMLE kan khusus untuk US ya jadi kayaknya USMLE bisa diambil di Indonesia kan di online ya tapi kalau zaman aku itu belum bisa mesti bisa belum bisa diambil di Indonesia paling dekat waktu itu ke Singapura kalau mau ambil ujiannya USMLE isi FMG maksudnya step 1 step 2 terus aku pikir ya ngapain gue ke Singapura atau kemana gitu mendingan langsung aja kayak US terus jalan di sana iseng-iseng ujian terus yaudah terus dapet lisens untuk medical exam-nya di sana terus sempat magang sebentar juga akhirnya terus yang lamar itu kan ada nunggu-nunggu jawaban kan kalau di US itu ada residency matching program tapi kan aku juga gak sabar yang kirim lamaran juga ke tempat-tempat lain salah satunya ke Jerman terus yaudah ada panggilan lah di US ada panggilan di Jerman terus tapi karena Jerman itu panggilannya lebih cepat datang gak perlu nunggu-nunggu kalau di Amerika itu cuma setahun sekali program Jerman langsung oke datang lah kita wawancara terus aku wawancara ke sana kemudian dia bilang yaudah mulai bisa mulai langsung gitu yaudah aku kemudian di Jerman akhirnya ya gak bebas sih mau di US atau Jerman gitu artinya USMLE itu bisa juga dipakai di Eropa ya enggak enggak ada ininya tapi dengan bekal USMLE gue lulus di Jerman itu oh iya ini bagus oke oh gitu jadi lu gak perlu ujian lagi gak perlu ujian lagi ya memang ujiannya waktu itu zaman itu ujiannya wawancara aja dilihat TV dan kredensialnya ya tapi ngurus surat-surat di Jerman rupanya lama juga 6 bulan sampai diakui oleh ininya sampai diakui oleh apa kayak koligiumnya di sana baru akhirnya keluar SIP-nya setelah 6 bulan gak apa-apa memperlancar bahasa juga selama 6 bulan baru mulai pendidikannya 6 bulan kemudian oh mereka bukan bahasa Inggris ya bahasa pengantarnya bahasa Jerman ya ada beberapa alasan kalau di Amerika kan aku karena memang aku tujuannya untuk jantung ya waktu itu di Amerika aku harus penyakit dalam dulu 3 tahun ya di Jerman juga penyakit dalam dulu tapi selesai penyakit dalam di Amerika belum tentu dapat bisa melanjutkan ke kardiologi tapi setelah belakangan tahu sih akhirnya umumnya sih kalau memang kita bisa menunjukkan minat sekali ke kardiologi sih relatif easy untuk nanti melanjutkan ke jantung jadi penyakit dalam jadi penyakit dalam jangan-jangan disuruh pulang tapi waktu itu ada kekhawatiran itu juga tidak usah khawatir setelah belakangan ada beberapa teman yang juga tidak ada masalah tidak melancarkan ke pembintatannya dimana waktu aku di Jerman aku diterima di penyakit dalam juga di sana tapi mereka sudah langsung janjikan oke ini bisa langsung melanjutkan ke jantung tidak ada masalah jangan risau aku pikir sudah sekalian aja di situ penyakit dalam berapa tahun di situ kalau di Jerman 4 tahun memang lebih jadi gini sebenarnya sih tidak berbeda jauh dengan dengan Amerika jadi kalau di US 3 tahun penyakit dalam 3 tahun jantung sampai 4 tahun jantung tergantung mau jadi langsung jadi subspesialis atau enggak kalau di Jerman kurang lebih 4 tahun penyakit dalam tapi di dalamnya nanti sudah ada bobot 1 tahun peminatannya apa baru tambah 2 tahun lagi untuk peminatannya yaitu jantung atau gastro atau yang lain untuk penyakit dalamnya jadi sama-sama 6 tahun juga akhirnya tapi fellowshipnya 2 tahun jadinya jadi akhirnya 8 tahun juga gue di Jerman tapi kan lu sebelum itu udah bisa bahasa Jerman gue tau waktu ngumpul di keluarga juga kan lu ini ya bahasa Jerman gue sambil bengong pas lagi main ke rumahnya ngomong apa bahasa Jerman tahunnya bahasa Indonesia sama Sunda jadi 6 bulan untuk mempervasih itu sih ayah inilah apa namanya piece of cake buat dikira jadi itu jadi bermanfaat juga dalam mengurus surat sekalian memperlancar lagi bahasa Jerman kan bahasa Jerman gue kan bahasa Jerman SD kebetulan gue SD kan dulu disana yang ambil spesialis juga disana jadi memang udah kenal ya budaya Jerman sebelum kenal dik mungkin ini supaya yang teman-teman podcast ini bisa ngambil manfaat ya apa bedanya mungkin pendidikan disana sistem pendidikan disana dengan sistem di negara kita ya jadi yang walaupun jadi perbedaan yang paling nyata adalah kalau di Indonesia kan university based ya artinya kita mesti bergantung pada universitas berbeda dengan di Jerman atau kebanyakan negara di Eropa bahkan di US juga walaupun dia terafiliasi dengan universiti tapi dia hospital based aku kebetulan memang di University of Münster jadi memang rumah sakit pendidikan di Universitas Münster tapi tetap itu walaupun aku universiti based pendidikannya tapi pada dasarnya lebih ke hospital based pendidikan disana rata-rata jadi semua rumah sakit asal dia berafiliasi dengan suatu universitas jadi ada staf pengajarnya cukup profesor dan segala macam jadi dia staf pengajar jadi dia sebagai rumah sakit di jaring dari suatu universitas bisa melakukan pendidikan spesialisasi tergantung nanti apakah diakui untuk berapa tahun sebagai contoh mungkin rumah sakit A dia terakreditasi penuh untuk spesialisasi BCD contoh lah untuk penyakit anak penyakit untuk radiologi untuk apapun tapi mungkin tidak semua atau dia cuma untuk radiologi hanya boleh satu tahun contoh jadi tergantung akreditasi dan kelengkapan dari fasilitas dan staf pengajarnya tapi tetap suatu rumah sakit itu tetap boleh melakukan diakui untuk pendidikan spesialis atau berkaitan jadi contoh rumah sakit A cuma boleh dua tahun untuk penyakit dalam jadi kalau yang ambil empat tahun di rumah sakit tersebut yang diakui cuma dua tahun oh gitu tapi gak apa-apa disana kan digaji jadi walaupun di sana yang diakui sebagai pendidikannya dia cuma dua tahun nanti dia mesti cari dua tahun lagi di tempat lain yang yang caseworknya lebih banyak jadi mesti pindah tempat sebagai dokter residen di sana tapi gak masalah buat banyak dokter di Jerman karena digaji cukup kan untuk hidup memang cukup baik sehingga banyak teman aku yang mereka gak mau ujian-ujian board atau gak mau selesaikan karena gaji lumayan cukup dan perbedaannya cuma kalau dia udah memenuhi semua jadi kalau di sana kan pakai katalog logbook kalau terpenuhi dan dia sudah ada ujian-ujian tahapannya juga di bagian itu semuanya udah terpenuhi dia tinggal ujian board ujian board sering pada males nanti-nanti aja jadi akhirnya ada yang ambil spesialisnya 10 tahun 8 tahun padahal cuma butuh mungkin 5-6 tahun karena keasikannya dibayar soalnya ya di situ ya iya betul kadang-kadang karena dia hospital dibayar mereka juga kadang-kadang males ambil tanggung jawab sebagai konsulen tanggung jawabnya sedikit lebih ringan dibanding tanggung jawab sebagai konsulen jadi perbedaannya di sana bisa melakukan spesialisasi hospital kita bisa mengatur spesialisasinya sendiri kalau kita memang bukan di suatu universitas hospital beda dengan universitas hospital di tempat aku dia kan teragridisasi penuh jadi aku bisa ambil nyakit dalamnya di situ penuh gak usah pindah-pindah aku bisa ambil jantungnya penuh gak usah pindah-pindah ada beberapa teman yang di Bad Neustadt di Bad Reinhhausen mereka ambil jantung di sana tapi waktu penyakit dalamnya kan gak cukup hanya diakreditasi mungkin cuma setahun atau dua tahun jadi my house dua tahun ke rumah sakit lain untuk melengkapi rotasi penyakit dalamnya dan Lut setelah menyelesaikan itu balik ke Indonesia kemudian ini ujian persamaan lagi atau adaptasi setahun setahun lalu kemudian menjadi bekerja di harapan kita sas ada yang mau kamu tanya gak teru kan udah langsung masuk ke ini langsung spesialis aku pengen tahu kenapa dokter Diki ada minat di kardiologi waktu itu kan yang tahun itu di UI sama di Erlangga Erlangga menurut aku panas ya ininya Surabaya kotanya ada bokap di situ nanti dibilang KKN lagi kalau sekolah di harapan kita juga cari tempat lain kalau misalnya di jantung itu Dik mungkin buat Saskia juga jantung itu kan tadi kan kayaknya kecil tapi kan ada subspesialis subspesialis ada berapa subspesialis di jantung ada saat ini subspesialis kan lagi dibikin dalam hal kalau dibilang subspesialis yang university base jadi saat ini masih subspesialis fellowship jadi konsultan belum subspesialis yang universitas masih disusun kalau yang konsultan itu ada 10 tipe 10 10 tipe ada 10 tipe jadi yang satunya intervensi intervensi koroner kedua itu kardiologi, pelayanan jantung akut, kemudian kardiologi klinik, kemudian pencitraan imaging. Pencitraan pun dibagi dua lagi, yang pencitraan radiologi sama pencitraan ekokardiografi. Kemudian ada merehabilitasi, kemudian ada aritmia. Itu lu ya? Aritmia pun kedepannya akan dibagi lagi yang pacu jantung maupun yang elektrofisiologi. Ini masih digabung. Di banyak senter itu sudah dipisah antara aritmia yang kelainan irama jantung yang aritmia sama yang device, yang pacu jantung. Dari satu jantung yang kelihatannya simpel, ternyata capucol lagi terus kemudian ribet. Bukan cuma dokter jantung semata saja. Kemudian ada kelainan bawaan pominital. Kemudian ada yang struktural. Dan nyata-nyata faskuler, penyakit jantung dan pembunuh darah. Faskuler itu pembunuh darah. Jadi ahli pembunuh darahnya. Dan pada saat itu, memang pada saat masuk ke harapan kita, lu sudah diarahkan bahwa lu akan mempelajari tentang irama jantung. Iya, kebetulan demikian. Karena waktu aku di Münster, Profesor aku kebetulan ahlinya di kelainan irama jantung di aritmia. Terus aku jadi kebawa-bawa dikit-dikit. Itu pernah waktu aku main ke rumahnya Diki. Terus dia cerita yang mengenai masalah di kelainan irama jantung yang di daerah Thailand. Di daerah Thailand itu. Apa? Aku lupa itu lu sebut penyakitnya apa itu. Sindrom Brugada. Apa? Sindrom Brugada. Apa itu? Brugada Sindrom. Jadi itu suatu kelainan channel lopati. Jadi kanal-kanal ion di dalam sel, itu mengalami mutasi. Maksudnya gennya mengalami mutasi, sehingga ada perubahan kanal channel lopati. Nah itu di channel sodium atau natrium. Sehingga terjadi perubahan listrik akibat perubahan dari kanal ion natrium ini. Jadi akibat kelainan listrik yang dihasilkan oleh ion natrium itu, pasti mati mendadak. Mati mendadak. Dan itu laki-laki semua ya? Bukan semua, tapi predominantly laki-laki. Predominantly. Itu kenapa laki-laki yang mati, yang perempuan hanya gen aja bawahnya. Oke. Kalau perempuan ada yang mati tapi lebih jarang. Jadi pembawa gennya itu. Dan di Thailand kebetulan, sebenarnya sih di Asia Tenggara cukup prevalent. Tapi karena di Thailand itu banyak ditemukan, dianggap Thailand yang penelitiannya lebih maju aja di Thailand untuk mencari orang-orang tersebut. Jadi kelihatan lebih banyak jadinya ya? Iya kelihatannya lebih banyak. Padahal sebenarnya sih saya yakin di Indonesia juga karena nggak tahu aja orang, mungkin banyak juga. Karena kita kan bisa dibilang serumpun lah sama Thailand. Iya. Dan itu terjadi di usia berapa, Dik? Biasanya 30 tahun. Maksudnya dewasa muda. Jadi awal-awal dia sehat aja, nggak kelihatan ada masalah. Betul. Di usia 30 tahun mati mendadak gitu. Iya. Jadi itu pure genetik gitu ya, Dok? Genetik. Ada yang mutasi spontan juga. Selalu harus diturunkan. Tapi lebih banyak diturunkan. Dan itu yang kemudian mendasari kenapa laki-laki di sana kemudian berpakaian seperti wanita ya? Iya. Jadi ada satu desa kebetulan di Thailand ya. Iya, ini menarik ini. Satu desa di Thailand yang di mana kebetulan prevalensi dari laki-laki yang mati mendadak ini cukup tinggi. Dan meninggal dari Bugada Sindrom itu cukup mengkhawatirkan. Yang begini, dia kalau nadinya pelan, makin pelan makin pelan tiba-tiba mati. Dan itu kan nadi kita pelan kan saat tidur. Iya kan? Bukan saat aktivitas. Jadi Bugada Sindrom itu biasanya karena dunia makin pelan akhirnya timbul suatu agitmia. Terus saat tidur pasiennya meninggal. Beda-beda kadang-kadang pencutusnya. Tapi banyak karena mungkin sehari sebelumnya atau capek sekali, sehingga tidurnya pulak sekali, akhirnya mati. Jadi selalu kematian itu terjadi justru pada saat dia istirahat. Iya, kebanyakan pada Bugada Sindrom. Dan itu kemudian dikemenar cerita, dia... Dan dikira itu diambil laki, di kata tersebut ada ceritanya, dikira yang diambil cuma anak laki saja. Kan usia 30 tahun kan relatif muda. Akhirnya supaya mereka nggak diambil oleh hantu yang mengambil laki-laki muda ini, mereka itu pakai pakaian perempuan. Jadi kepercayanya spiritual ya? Bukan ini ya dok ya? Itu spiritualnya gitu, kepercayaannya. Supaya mereka tidak diambil oleh... Ya siapa yang mereka... Siapa perempuan gitu. Itu di tahun berapa kira-kira mitos seperti itu? Ya sampai saat ini masih berlanjut. Di beberapa dera. Sebenarnya bisa dideteksi nggak sih dok? Jadi sebenarnya... Bisa ya dok? Bisa. Walaupun tidak 100% ya. Jadi dengan rekaman jantung yang sederhana, sering terdeteksi. KG aja gitu ya? Ya betul. KG aja. Apakah itu Dik yang mendasari... Normal belum tentu tidak sakit ya. Karena malahnya dinamis. Kadang-kadang tampak, ubahannya kadang-kadang ini normal. Dik, Dik. Apakah itu yang mendasari kenapa di Thailand itu sekarang banyak laki-laki yang kemudian jadi transgender? Apa gue cuma nyambung-nyambungin aja nih? Ya itu juga aku sempat berpikir begitu. Mungkin saja. Kenapa nggak? Kan kebiasaan akhirnya pakai pakaian perempuan. Apalagi kalau itu memang udah common ya sama mereka. Masalah yang ini ya. Yang sindrom ini ya dok ya. Kalau mereka semua udah paham, mungkin aja ya itu bisa jadi ya. Jadi pengen pakai cewek-cewek. Kebiasaan dan rasa nyaman kali dengan pakaian. Seru tuh ya. Itu benar-benar memang penyakit yang mengenai irama jantung. Tapi kadang-kadang ada yang pada saat dia beraktifitas justru. Itu terjadi serangan jantung ya kan. Misalnya baru-baru ini kan mungkin ada seorang pemain badminton nasional kita ya kan. Terus kemudian dia sedang berlatih. Katanya sih berlatihnya santai gitu kan. Sebagai calon pemain badminton yang gagal, saya tahu deh kalau misalnya dia profesional bilang itu santai. Benar-benar santai. Tapi kemudian dia bisa mengalami serangan jantung. Itu kenapa sih kira-kira? Ya, pada dasarnya sih kita bisa spekulasi macam-macam kalau nggak dilakukan otopsi. Sayangnya kan tidak dilakukan otopsi. Jadi itu salah satu hal yang bisa disayangkan ya di Indonesia. Kenapa tidak dilakukan otopsi? Karena itu sangat penting untuk mencari kausa penyebab kematian. Sehingga keluarganya bisa tahu kenapa meninggal dan mungkin bisa diantisipasi kalau memang masalah genetik atau masalah channelopati atau apapun. Sehingga tidak bisa dihindari mungkin ke saudara atau keluarganya. Kalau ketahuan apa penyebab kematiannya. Jadi kalau soal kematian yang tidak jelas, jangan ikhlas-ikhlas, diikhlaskan aja. Enggak, nggak boleh ikhlas. Dalam hal ikhlas meninggal oke, tapi dalam hal ikhlas penyebab kematian, mungkin nggak boleh ikhlas. Karena itu sangat mengganggu juga untuk generasi berikutnya. Jadi kalau nggak jelas meninggalnya kenapa, ya diperiksa dong otopsi untuk mencari tahu kenapa. Bukan untuk mencari siapa pembunuhnya. Bukan, bukan masalah. Tapi kita mesti tahu kan, ini kenapa meninggal? Anaknya nanti terkabar nggak? Atau keluarganya masih dalam hal punya. Nanti kalau memang itu bisa dicegah, kan lebih baik. Contoh kayak Bugada sindrom. Kalau kita nggak tahu di Bugada sindrom, anaknya diturunkan nanti anaknya mengalami hal yang sama. Nanti turunannya lagi mengalami hal yang sama sampai nggak pernah ketahuan takutnya. Dan kesannya jadi kayak penyakit kutukan jadinya. Banyak kan di... Saya yakin banyak udah denger gitu, oh ini ayahnya meninggal muda, kakeknya meninggal muda, ayahnya meninggal muda, anaknya meninggal muda, tapi nggak tahu kenapa gitu. Ya itu biasanya penyakit genetik kayak gitu ya, tapi masih memang masih tabu ya, otopsi itu di ini kita ya, di bodaya kita itu. Saya nggak ngerti kenapa gitu. Kenapa gitu. Kan udah mati ini kan. Tapi kan bisa memberikan manfaat pengetahuan yang jelas, lebih baik gitu. Ya. IC sendiri kan belajar di dokter, karena orang mati kan. Ya, ya. Artinya apa namanya, kita perlu ya dalam satu kondisi seperti itu yang kita ada jelasan dan berguna untuk generasi berikutnya, kita perlu tuh untuk mendapat informasi ya. Saya nggak mengharuskan otopsi untuk semua orang, kalau penyakitnya jelas gitu. Iya. Tapi kan kalau nggak jelas, nggak ada salahnya dipiksa, supaya kita tahu apa masalahnya gitu. Kita sih ikhlas tinggal. Ya memang udah mungkin waktunya, betul. Ya harus, kita harus ikhlas ya. Cepun, ya itu tadi ya. Kalau memang itu nanti ada konsekuensinya gitu ya kan. Nah, untuk berugada sendiri nih, Dik. Apakah ada negara tertentu yang memang dia memberlakukan screening tentang penyakit tersebut gitu? Ya. Kebanyakan negara maju sudah melakukan itu. Oh. Jadi di umur 30 tahun langsung di EKG semua? Pada dasarnya sih emang itu sudah jadi syarat umum untuk dilakukan EKG pada hampir semua orang yang mencapai 30 tahun. Tapi pada akhirnya sih juga semua pasien yang mengalami keluhan, kan ada keluhan-keluhan juga berugada, bukan langsung mati. Juga ada keluhan, salah satu berdebar, salah satu pingsan, nocturnal agony, itu mimpi buruk. Tapi itu juga salah satu klu bisa kalau sering mimpi buruk, itu juga bisa salah satu klu untuk bukan ada sindrom. Jadi kalau pasangannya Saskia, malam-malam tiba-tiba ketakutan gitu, atau puturnya kayak... Dia terus dibangun, kenapa nih? Aduh tadi saya mimpi buruk. Sebenarnya itu jantungnya lagi berhenti itu sebenarnya. Tapi dia merasakannya sebagai mimpi buruk. Oh gitu. Nah itu mungkin lebih besar. Jadi kalau pasangannya di sebelah tiba-tiba kayak gitu, jangan-jangan buga ada kawan ini. Tapi di Indonesia sendiri belum jelas ya prevalensinya ya? Belum, belum. Belum ya? Menarik ini, menarik. Nah kita ke kelainan jantung yang biasa nih, serangan jantung tuh Dik. Sebetulnya apa sih yang kita mesti lakukan sebagai orang awam nih Dik? Kalau misalnya seperti tadi, misalnya ada kita lagi main badminton, terus kemudian ada teman kita misalnya yang serangan jantung gitu ya? Masa bisa dilakukan ya? Apa yang harus kita lakukan awal, pada saat pertama. Ini sepenting diketahui oleh orang awam nih. Mungkin putus-putus ya? Enggak, enggak. Silahkan, silahkan. Kita mesti bedakan antara satu serangan jantung dan kedua henti jantung. Oke. Itu dua hal yang sangat berbeda. Jadi kayak yang pemain bulu tangkis nasional itu, kita nggak tahu apakah dia serangan jantung atau henti jantung, dua-duanya bisa menyebabkan mati. Nah itu harus dibedakan apakah dihenti jantung atau serangan jantung. Kemungkinan besar kalau dia lagi aktivitas seperti itu, terus meninggal, mendadak seperti itu, kemungkinan itu bukan serangan jantung tapi henti jantung. Henti jantung. Henti jantung. Sama kayak si Ericsson ya, pemain bola. Lo nonton bola nggak sih, Aisy? Enggak. Kagak gue, tapi gue main PS. Tapi lo nggak nonton bola ya kemarin Euro 2020? Enggak, enggak. Yang sempat-sempat itu ya, dok ya. Aku sempat denger beritanya tuh yang tiba-tiba lagi main bola. Terus tiba-tiba dia tersungkur, terus melakukan pertolongan pertama. Nah itu henti jantung. Nah bedanya kalau pemain bulu tangkis kita tidak tertolong, dia tertolong. Perbedaannya adalah ada yang menolongnya dengan baik. Kalau di Indonesia kan kalau ada lihat orang jatuh pingsan, apa yang dilakukan? Ditepuk-tepuk. Masih minum. Ini kan sempat dimiringin ya dok ya? Emang benar gitu ya dok? Dimiringin dulu, cari posisi stabil, habis itu kalau memang dia nggak nafas, dan lenyutnya dilakukan resusitasi. Jadi petongan pertama. Jadi dilakukan kompresi jantung. Sama kalau memang itu saudara sendiri atau ini dilakukan nafas buatan juga gitu. Tapi kalau itu orang yang nggak dikenal, cukup dengan kompresi jantung yang baik dan benar itu sering sudah bisa membricing antara arit yang fatal sampai kembali ke irama yang normal. Nah itu namanya henti jantung. Kita punya waktu berapa lama untuk itu? Golden time-nya. Golden period-nya berapa lama tuh? Dari mulai dia henti jantung sampai kita lakukan tindakan. Harus secepatnya. Segera ya? Tunggu semakin banyak kerusakan yang terjadi. Utama itu otak. Otak sudah mulai rusak setelah 6 menit. Oh, 6 menit. Waduh. Ini dia. Masalahnya kita buat chest compression ini, buat awam kurang banyak yang tahu ya kayaknya di Indonesia ya Om? Iya, iya. Saskiah tahu nggak? Aku sendiri nggak tahu hitungannya. Masa basic life support tuh penting banget. Iya, betul. Dan jujur aja kan nggak dapet. Aku memang di sekolah pun juga nggak ada tentang chest compression. itu harus bagaimana? Kasihah sekolah apa? Aku negeri. SMA masih atau? Enggak, aku udah 27 tahun, dok. Alhamdulillah kalau masih kelihatan muda, dok. Saskiah akan kelihatan muda kalau dia berada di orang-orang tua ya kayak kita. Selama yang muda. Dulu kan aku juga waktu sekolah juga nggak ada sama sekali tentang pelajaran buat chest compression atau apapun gitu. Istilahnya. Iya kan dok ya? Iya. Nah itu harus diubah ya di kita bahwa kita harus ngerti bagaimana melakukan pertolongan pertama, bantuan hidup dasar apa namanya atau basic life support. Nah kursus ini sudah kita tawarkan di Perhimpunan Dokter Jantung Perki Indonesia untuk orang awam bisa tinggal ada pelatihan-pelatihannya setiap berapa bulan sekali. Tinggal ikut aja. Oke, oke dok. Oke, oke dok. Tapi artinya kan mestinya hampir semua orang harusnya bisa ya melakukan hal tersebut. Harusnya bisa melakukan hal tersebut. Ada negara tertentu, nggak mau nyebut Jerman. Ini udah disebut tadi. Nanti dibilang Jerman mulu nih ngomongnya. Ada yang bilang tentu, dimana kalau mau ambil SIM, harus belajar bantuan hidup dasar dulu. Oke. Jadi kalau udah selesai kursus itu, itu salah satu syarat untuk boleh ambil SIM. Mereka ambil SIM kan saat SMA gitu-gitu, ya udah. Jadi salah satu perasaran atau perasyarat supaya simpel ke kursusnya itu, tapi lumayan sehingga banyak yang paling nggak bisa punya pengetahuan. Hal seperti itu kan kenapa nggak diterapkan juga di kita gitu. Kursus dulu, baru boleh ambil SIM gitu. Nah, kalau itu kan yang henti jantung. Nah, kalau yang serangan jantung gimana karakteristiknya? Berbeda dengan henti jantung, henti jantung bisa jadi akibat juga dari serangan jantung. Serangan jantung haruslah menjadi henti jantung. Serangan jantung bisa dari yang ringan sampai yang berat. Kalau yang berat jadinya henti jantung. Bisa aja yang pemain nasional belutangis kita ini, serangan jantung yang akhirnya berakibat jadi senti jantung juga mungkin. Tapi kalau serangan jantung yang dibilang dengan serangan jantung itu adalah terjadinya hambatan aliran darah ke otot jantung. Jadi ada sumbatan yang tiba-tiba biasanya. Sehingga jantungnya nggak dapat oksigen cukup, akhirnya terjadi aritmia yang fatal terus mati. Atau nggak sampai aritmia fatal, sampai hanya nyiri dada, itu kan yang berat sampai jantung. Tiba-tiba terjadi blockage, menyumbat darahnya, terjadi blockage, nggak dapat oksigen, akhirnya jantungnya nggak mau mempak dengan baik, terhenti. Itu yang berat. Setelah tiga dari yang serangan jantung bisa mengalami hal itu. Jadi kebanyakan serangan jantung selamat, nggak. Sepertiga itu bisa mengalami hal jantung. Walaupun dengan tata laksana yang benar di awal. Enggak, sepertiga itu yang henti jantung, tapi itu tata laksananya harus baik. Kalau tata laksananya nggak baik, ya mati juga. Dua pertiga itu yang akhirnya bisa, mungkin sepertiga malah nggak sampai, maksudnya keluhannya tidak terlalu berat. Tiga lagi, keluhannya cukup berat, tapi tidak sampai henti jantung. Jadi artinya kalau misalnya seorang yang sedang eksersis, tiba-tiba dia jatuh tanpa sadar, itu sudah pasti henti jantung? Sudah pasti ya? Kalau dia dengan kesadaran yang sudah itu ya? Sudah pasti henti jantung, penyebabnya apapun ya. Bisa serangan jantung penyebabnya, bisa emboli parang penyebabnya, bisa yang lain-lain penyebabnya, aritnya yang fatal juga, selain irama yang fatal penyebabnya. Bisa juga stroke masif, tapi itu sangat jarang ya, bisa juga. Tapi apapun penyebabnya, begitu dia henti jantung, tindakan awal sama. Sama. Itu yang masih dikuasai oleh awam itu tadi ya? Betul. Aduh, saya suka jadi ini nih udah... Tersengah listrik pun juga bisa henti jantung. Tapi kan nggak mungkin tersengah listrik pada saat main badminton. Ya. Main badminton nggak, tapi mungkin pada saat berenang terus ada yang masukin. Ya. Bisa. Benar, benar, benar. Ini untuk kita nih. Yang sudah berusia lanjut ya. Betul ya, bukan kita ya. Saya masih setiap tinggal. Aku mendengarkan saja. Ini pertempuran bapak-bapak nih ya. Ini apa sih yang aki-aki gitu. Jadi, di usia yang tidak lagi muda, atau yang aku balik deh pertanyaannya. Sebenarnya usia berapa sih di mana kita nggak boleh lagi olahraga yang seperti, yang sangat kompetitif seperti badminton, sepak bola gitu. Ada batasan usia nggak gitu? Ya. Jadi, pada dasarnya, batasan usia itu tergantung dari penyakit penyerta yang kita miliki. Jadi, kalau kita selama ini tidak punya penyakit, tidak punya faktor risiko, kita juga rajin olahraga, sampai usia berapapun, baterenya mau habis nih. Ya, nyantai aja. Ntar kita edit-edit. Oke. Jadi, sampai usia berapapun, selama itu dalam pengawasan dokternya, bisa untuk olahraga kompetitif. Tetapi memang kalau profesional sport di atas 40 tahun, sudah tidak dianjurkan lagi kompetitif yang profesional. Makanya banyak olahraga kalau sudah mendekati 40 sudah pensiun. Ke 40 bahkan pensiun, karena memang tubuhnya sudah tidak bisa mengikuti untuk kompetitif yang di level profesional. Tapi kalau masih di level amatir, selama dia menjaga kesehatannya, mungkin sampai 60 pun asal, ini dengan catatan ya, diperiksa sama dokternya dengan, dan diberikan ACC dengan baik. Jadi ada pemeriksaan yang detail dari dokter jantungnya, yang memungkinkan dia untuk melanjutkan untuk berolahraga kompetitif. Tetapi kalau sudah pernah kena penyakit jantung, ada faktor risiko yang bisa menyebabkan penyakit jantung seperti hipertensi, diabetes, dan lain sebagainya, mungkin di usia 40 sudah tidak dianjurkan untuk kompetitif sport. Terus apa yang kita lakukan untuk olahraga, kalau seperti itu kondisinya? Endurance sport. Endurance sport itu bukan triathlon ya, tapi lari, jogging maksudnya, berenang, sepeda, itu masih cukup baik selama itu dilakukan dalam keadaan bukan mengejar target. Jadi hanya untuk meningkatkan endurance. Iya, iya, iya. Meningkatkan endurance itu. Tanpa ada target yang, wah, gue mesti ke puncak nih, naik sepeda. Padahal di hari gak pernah naik sepeda. Iya, 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 bener. Apa namanya? Weekend Warrior ya? Iya. Saat weekend, hari libur, udah, abis-abisan. Yang itu gak boleh memaksakan diri. Lebih baik, lebih santai. Jadi, listen to your body. Itu paling penting. Dengarkan tubuh kita. Jadi jangan, aduh kok udah gak enak ya, tapi gak ah, gue bukan masih kuat nih. Dengarkan tubuh kita. Jangan dengarkan tubuh orang lain. Wah, apa coba. Itu yang saya lakukan tuh, Sas. Jadi gak apa kita kalau lakukan main sepeda gitu, tapi banyak stop dan istirahat gitu. Mungkin itu lebih aman daripada memaksakan diri harus sampai target tertentu. Iya, kalau saya tuh tiap pagi tuh endurance. Saya udah gak kompetitif lagi, Sas. Jadi gak memaksakan diri. Tak, begitu lihat ada tukang bubur, ah aneh kayaknya. Gak bisa nih. Harus berhenti gitu ya. Iya, tubuh saya membutuhkannya gitu. Sas, silahkan, Sas. Kalau mau tanya, Sas. Ini ngomong ada ahlinya nih. Ini aku ada pertanyaan. Buat aku sih maksudnya ya. Ini berhubungan kan aku kan dulu kena kanker. Kan dulu kan aku juga konsumsi donorobisin. Dan ternyata kan katanya ada lead efeknya tuh. Iya, dia konsultasi. Iya kan sekalian gitu kan. Lumayan maksudku. Aku penasaran gitu maksudnya dalam konteksnya itu akan terjadi gangguan seperti apa sih di jantung dengan donorobisin itu kayak gitu. Maksudnya. Pasibilisinya tuh akan seperti apa sih itu. Kalau memang ada gangguan dengan donorobisin itu. Jadi donorobisin itu merusak sel. Salah satu sel yang di rusak adalah sel otot jantung. Iya. Dan itu bisa lead efek juga bisa. Tapi nggak. Di atas 10 tahun sih nggak. Jadi kalau itu. Kan kejadiannya udah di lebih dari 10 tahun kan. Iya. Ya udah aman lah. Nggak usah terlalu takut. Nggak, aku nggak tahu. Aku cuma penasaran aja gitu loh. Karena kan banyak sekali maksudnya. Jadi itu jadi curiosity buat aku gitu. Jadi sebenernya tuh apa sih masalahnya yang bakalan muncul di jantung itu dengan donorobisin kayak gitu sih. Jadi itu jadi kerusakan sel jantung. Jadi dia kan merusak sel kanker. Tapi kebetulan sel jantung juga bisa ikut rusak pada beberapa orang. Tidak panas semua. Sehingga pada kardiotoksik kemoterapi itu harus dilakukan WSG jantung sebelum dan sesudah kemoterapi. untuk melihat efek dini dari kerusakan otot jantung tadi gitu. Kalau memang itu terjadi, ya kita harus kasih obat untuk melindungi otot jantungnya itu. Atau kita ganti ke obat kemoterapinya. Yang penting itu deteksi dini kalau terjadi kerusakan, kita bisa kasih obat untuk mengerangi kerusakan dari otot jantungnya itu. Tapi umumnya efek pun itu hanya beberapa bulan setelah pemberian kemo ya. Makanya kita perlu let efek klinik sebetulnya. Untuk melihat tuh fungsi jantung salah satunya ya. Belum lagi fungsi-fungsi organ-organ yang lain kan. Jadi untuk para survivor gitu. Setelah dia selesai kemoterapi itu enggak langsung udah selesai gitu kan. Dipantau terus gitu sebetulnya. Sampai lima tahun bahkan di beberapa negara itu sepuluh tahun gitu. Ternyata di negara maju sampai sepuluh tahun. Aku ada ini temenku salah satu survivor. Dia itu sekarang ada masalah kebocoran jantung katanya gitu dok. Tapi itu juga katanya led efek dari kemo-nya. Emang itu bisa ya dok kayak gitu ya? Ya bisa. Dalam hal jadi kerusakan otot jantungnya sehingga tempat berpegangannya katup itu tadi juga jadi lemah sehingga katupnya bocor. Oke. Ya, ya. Makanya kalau di luar itu kan sudah beralih ya. Antara cure at all risk dengan cure at the least risk gitu kan. Betul. Jadi memang kita memang masih di cure at the least risk. Sorry. Cure at the least risk sama itu. Sama yang paling-paling sedikit side effectnya gitu. Iya. Dan memang ya nanti kalau misalnya kekanker nggak seru. Iya nggak seru. Aku cuma berdasarkan... Bintang tamunya soalnya alih gantung. Tapi ini menarik ya. Ini salah satu bukti sebetulnya kanker anak itu butuh perhatian khusus. Karena dia tuh sebetulnya potensial treatable loh. Gitu. Cuman ya namanya kita banyak masalah ya di negeri ini bukan cuma kanker anak mungkin jadi. Oke. Dik setelah misalnya ini kan apa aja sih kan kalau sebagai ahli gantung nih selalu ini nih selalu ada emergensi ya kan. Tiba-tiba sito gini kan dan kemudian lu mesti bertindak cepat gitu kan. Tadi aja kalau misalnya kekurangan oksigen tuh 6 menit udah gini banget gitu kan udah telat gitu. Itu kan menimbulkan stres buat ini juga dokternya juga. Nah bagaimana cara lu nih untuk menjaga keseimbangan itu? Ya awalnya sih memang waktu apalagi dulu waktu masih jadi resident ya stres. Aku ingat tuh waktu itu aku sempet blank. Tiba-tiba ada pasien aku lagi stas di ICCU gitu. Terus pasiennya henti jantung terus aku blank. Ya udah untung ada perawat senior yang mengambil alih gitu kan. Tapi sempet ya gitu lah bener-bener stres lah gitu. Tapi lama-lama dengan ya itu gunanya memang pendidikan gitu. Lama-lama jadi mulai, bukan terbiasa ya, tapi kita udah mulai bisa mengatur stresnya kita. Terus lama-lama malah jadi kayak ketagihan. Tapi ada gak sih dok satu kasus yang bener-bener ngena banget sama dokter gitu. Pernah nangani ada kasus yang bener-bener sampai keinget sampai sekarang gitu gak sih dok? Maksudnya kasus pas nangani pasien gitu. Ada gak dok? Iya. Pernah nangani banyak sih yang masih tetap jadi ingatan mulai dari yang bayi sampai ada yang dewasa juga. Pas nangani juga dari yang kecil sampai yang dewasa. Maksudnya pasien dengan kelainan jantung bawaan ya atau aritmia nya kayak apa ya yang menarik ya ke akhir. Dia pasti banyak soalnya kalau misalnya jantung itu kan cepet tuh terus kemudian jadi wah jadi hero itu. kebayang sih kalau kasus-kasus akut kayak gitu ya. Jadi memang asik sih. Cuma ada gak kasus yang memang lu ini kayaknya sulit tapi begitu gitu? Pagi banyak yang sulit, mamen. Ada seorang ibu-ibu ya perlu dipasang alat bantu jantung masih alat pacu jantung ya. yang memang khusus untuk gagal pasien dengan gagal jantung. Jadi jantung yang untuk irama jantung itu cukup satu sampai dua kabel ya. Yang khusus untuk gagal jantung jadi itu dibutuhkan tiga kabel. Nah pasangan kabel ketiga itu memang sangat sulit. Bukan sangat sulit, sering sulit karena dia harus ke jantung sebelah kiri. Dan kebetulan junior aku yang melakukan tindakan. Aku udah siap-siap ganti baju mau pindah praktek tadi sore ini. Terus dia minta tolong nggak berhasil masang yang ketiga ini. Nangis-nangis, kan pastanya sadar. Nangis-nangis, sakitan. Bios lokalnya juga udah berhenti. Akhirnya yaudah terpaksa saya turun dan memang susah. Dengan segala trik yang akhirnya kita bisa masang kabel yang ketiga itu dengan cukup baik. Dan pastanya terima kasih-terima kasih gitu lah. Masya Allah, Masya Allah. Itu tuh penghargaan yang kita nggak akan bisa terbeli dengan uang. Dokter tuh begitu, Sas. Jadi kadang-kadang pasien mengucapkan apresiasinya itu sangat berharga untuk dokter gitu. Ya walaupun dokter juga nggak mengharapkan itu ya. Pokoknya memang kita juga pengennya pas semua pasien itu sembuh. Dengan izin Allah tentunya ya. Wih, kagak kerasa nih. Udah satu jam nih kita ngobrol-ngobrol nih. Masya Allah. Kalau nggak rasa banget waktu. Time flying so fast gitu ya. Iya, betul. Dik, mungkin ada pesan. Bukan pesan terakhir ya. Pesan untuk sobat-sobat podcast. Dalam hal penanganan jantung atau apapun lah yang mungkin dirasa bermanfaat. Dan memang pada kondisi ini, kondisi sekarang ini sangat-sangat dibutuhkan. Silahkan, Dik. Jadi kita mesti lihat ya bahwa kita lihat utama sekarang banyak pasien yang relatif muda kena penyakit jantung. Dan itu sangat berhubungan dengan lifestyle ya. Ditambah lagi sekarang dengan pandemi ini. Dengan pandemi ini orang banyak yang takut ke rumah sakit. Akhirnya yang datang ke rumah sakit udah sangat terlambat. Jadi mungkin pesan saya, kalau nggak mau jadi statistik. Itu bahasa halus tuh. Kita kan kesehatan dengan teratur. Terutama kalau punya faktor risiko. Faktor risiko yang bisa membuat jantungnya kena serangan jantung. Salah diabetes, hipertensi, kolesterol, obesitas, merokok. Stop merokok ya. Apalagi pandemi ini ngapain sih masih merokok. Udah ada virus, ngapain tambahin rokok lagi ya kan. Tuh denger ya. Tuh denger ya. Tuh denger ya. Tuh denger ya pasien saya. Caranya ada dua. Satu, yang penting tadi menjaga faktor risiko. Kedua, medical checkup yang teratur. Ya kemanapun. Apalagi di atas 40 tahun paling nggak sekali setahun medical checkup. Di atas 30 tahun, 2-3 tahun sekali medical checkup. Nah, yang paling akhir adalah walaupun ini pandemi, tetap untuk mendapatkan pertolongan, jangan ragu-ragu ke rumah sakit. Jangan sudah terlambat. Dan itu banyak sekali sekarang. Sangat terlambat. Begitu pandemi ini? Iya. Takut untuk ke rumah sakit pada akhirnya. Dan itu bukan di jantung saja, di banyak penyakit kan. Betul, betul. Terlambat. Yang sudah datang di darmais pasti banyak yang datang kontrolnya terlambat. Iya, benar. Pada takut ya. Mana-mana gitu. Jadi penyakit jantung juga begitu. Karena terutama penyakit jantung itu timing is the essence. Jadi cepat ditangani, semakin besar kita bisa perbaiki jantungnya. Nis, terakhir. Tips. Sekarang kan, kita kan pandemi lalu kemudian PPKM. Yang bisa jadi nanti merupakan singkatan dari pelan-pelan kian membesarkan ya. Gimana cara kita untuk menjaga kebugaran tapi di kondisi PPKM gini. Di mana kita masih di rumah. Kebanyakannya di rumah gitu. Bagaimanapun juga endurance sport kan bisa kita lakukan di mana saja. Endurance sport kan itu jogging sepeda. Ya berenang sih mungkin susah ya lagi PPKM gitu. Jadi endurance sport yang sangat-sangat dianjurkan untuk menjaga kebugaran jantung tadi adalah jogging, biking, swimming. Dari sepeda, berenang. Oke lah, berenang nggak bisa kali lagi PPKM begini. Tapi kan endurance sport itu seperti sepeda dan jogging itu tetap bisa dilakukan. Memang tidak enak mungkin ya karena hanya bisa dilakukan di kompleks. Tetap bisa dilakukan gitu. Menjaga jarak dan tetap pakai masker. Iya, iya, iya. Waduh, Masya Allah. Benar-benar nih kita nggak kerasa dan penuh manfaat nih yang kita lakukan malam ini ya. Sas, silahkan Sas. Kesannya biasanya itu Saskia nih untuk kesan narasumber dia dari beliau nih. Silahkan Sas. Kesannya ya udah pasti seru banget ya ngobrol sama Dr. Diki. Baru pertama kali aja udah bisa sampai ketawa-ketawa lepas gitu. Ini banyak sisi-sisi dia yang belum kita ungkap nih. Begitu ya. Berarti harus kita undang lagi. Kan saya bilang tadi ya pada saat awal kan. Beliau ini idola Kaulamu udah zaman dulu. Iya bener-bener. Aku bisa paham sih kalau itu. Seru banget. Apalagi pas tadi ngebahas itu ya yang sindrom Brugara. Brugara. Yang di Thailand itu. Itu bener-bener kayak... Apa ya... I opening banget gitu jadinya. Maksudnya emang sebenernya kita kan juga sama-sama Asia Tenggara. Pasti juga pasti ada juga di sini gitu kan. Dan kita bener-bener gak... Aku clueless banget tentang apa namanya sindrom itu. Jadi oke banget. Tambah wawasan buat aku banget. Perihal apa namanya masalah-masalah jantung tuh sebenernya apa aja. Dan ternyata spesialis jantung tuh macem-macem. Dan bukan cuma dokter jantung aja gitu. Jadi thank you banget dokter Diki udah luangin waktunya malam ini. Untuk sharing-sharing sama aku, warga awam. Supaya aku bisa menyampaikan juga ke temen-temenku yang lain. Baik. Nantilah kalau misalnya kita mau mengungkap ini kita baru sebagian dari sisi sosok Diki yang kita ungkap ya. Nanti bakal banyak lagi sih insya Allah ya. Ini pemain musik apa gimana? Lagi aja dia udah mau bawa gitar. Saya bilang jangan. Oke. Diki makasih banyak ya. Sudah meluangkan waktu diantara sela-sela kesibukannya yang luar biasa. Sukses terus ya untuk karirnya. Dan insya Allah juga selalu sehat ya. Salam buat. Ayo ya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Oke. Saya sekian makasih. Oke Sobat Podcast Dr. Aisy berbagi. Demikian yang kita bisa ungkap. Dan nantikan kembali berikutnya. Insya Allah kita akan banyak yang akan kita ungkap dan kita ulas bersama dengan narasumber-narasumber yang luar biasa. Insya Allah dengan tagline yang tetap sama, duduk manis, berpikir kritis, dan tetap optimis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.